Hai hai welcome to my YouTube channel seperti biasanya ini video kompilasi POV terbaru aku jangan lupa buat like comment share dan subscribe ya Oh iya kalian juga bisa nyalain loncengnya biar dapat notif tiap kali aku upload video baru selamat menonton dapat mendengar suara hati atau suara orang mati kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan anakku sayang ini makan masakan mama sebelum berangkat ya Makasih mah harus habis ya nak mah ini kan makanannya udah basi gak bersyukur banget kamu udah untung mama kasih kamu makan Ren Ren lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca gue buru-buru banget nih Livia kamu fitnah aku ya kamu udah taruh racun kan di minuman ini seuzun aja lu Ren dosa atau enggak lah fitnah gue kayak gitu anak-anak kita akan ada rekreasi ke Jogja ya yey bakal seru banget tuh wah guys sabar deh hah maksud dari suara hati pak guru apa sih apa jangan-jangan pak guru mau ngejual kita semua Ren muka lo kenapa kebingungan gitu sih aduh aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang jadi Cak Ren eh Cak kalian kenapa masih disini kenapa kalian nggak siap-siap oh iya tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone temen-temen kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh apa sih Ren kalau lo nggak mau ikut ya nggak usah ikut iya lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh tapi kalian semua dalam bahaya pak guru punya niat jahat parah banget loh Ren berani nuduh pak guru kayak gitu bilang aja lo nggak punya uang buat ikut ke Jogja gue percaya sama Ren gue rasa pak guru punya niat jahat ke kita semua barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya pak guru apa Ren kamu harus hati-hati sama pak guru iya Marco kamu juga hei anak malang berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja Bapak punya niat kejahatkan ke kita semua kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya sini kamu ikut saya lepasin saya Pak polisi itu orangnya jangan bergerak anda ditangkap mengetahui nama kontak WA atau nama pacar teman nama kontak WA deh biar aku tahu orang-orang simpan nama aku apa pagi mah mah kok nama WA aku anak monyet enggak Ren itu adikmu yang simpan Mama nggak tahu cara gantinya gimana Hai caca Hai misty kesayangan gue kangen banget deh setan burik Hah Ica kamu ternyata selama ini bermuka dua ya kok lo bisa tahu lo ngake HP gue ya jangan-jangan aku bisa ngeliat layar HP kamu sambil nempel di pundak kamu aku kan setan Halo Ren lo bisa baca nama kontak orang ya tolong bacain nama kontak gua di HP pacar gue dong Oke win selingkuhan ketiga win nggak mungkin pasti sistem error Ren lo kenapa bad mood gitu tuh sini cerita sama gue nggak papa cuma lagi kesel aja sama orang-orang kesel kenapa udahlah kamu sama aja Marco kamu save nama WA aku apa aku save nama kontakmu anak culun yakin kamu Hai foto apa nih hari ini semua orang akan foto kamu jelek atau cantik kalau hasilnya jelek kamu akan dibunuh ma foto aku cantik dong enak aja kamu kan cuma enak diri tiap liat muka kamu saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci saya foto kamu jelek Tania tukeran foto yuk kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan aku foto kamu cantik kalau gitu aku foto kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku aku bisa pacaran sama pacarmu Nek tolong bantuin aku aku nggak mau mati apa orang-orang foto kamu jelek cu iya Nek astaga yang sabar ya cu memang hidup ini kadang tidak adil meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita cu kamu anak yang baik Nenek foto kamu cantik ya cu makasih Nek guys yang foto siren jelek gua bakal kasih satu juta wah oke mau banget yey gua dapet satu juta jangan dong aduh kenapa orang-orang jahat banget sama aku padahal aku selama ini baik ke mereka lebih baik aku jadi orang jahat aja Ren jangan jadi jahat senyumu terlalu manis untuk jadi antagonis aku akan foto kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim makasih Marco tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim ya cantik kan bukan dilihat dari muka aja tapi dari hati juga Beb aku kan pacar kamu foto aku cantik dong aku udah bosan sama kamu kalau kamu mati berarti aku bakal punya pacar baru papa bosen gimana aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu ternyata selama ini papa bener aku nyesel nggak dengerin papa aku harusnya putusin cowok itu dari dulu kesempatan terakhir aku adik tolong foto kakak cantik dong kamu nggak mau kehilangan kakak kan kalau gak ada kakak papa pasti lebih sayang sama aku aku foto kakak jelek selama tinggal papa ha Ren Ren jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak nanti pada minta lagi ya nggak papalah kan berbagi itu bagus kalau lo kehabisan diamond lo bakal dibunuh sama iblis napsu iblis napsu serem banget terus kalau waktu di atas ini artinya apa kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak lo bakal dapet uang Ren semakin banyak diamondnya semakin banyak uangnya halo Ren boleh pinjem diamond nggak gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah nggak ada diamondku pas-pasan aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapet banyak uang nanti guys kalau ada yang butuh bantuan bilang ke aku ya aku masih ada diamond kok eh fa aku butuh diamond buat beli makan gue juga pak fa aku nggak punya diamond boleh bagi juga gak kasian banget loh Ren nih gue bagi aduh aku harus bayarin biaya pengobatan adikku segini doang mah kurang yaudah ini semuanya buat kamu keliatannya kamu butuh banget wah banyak banget diamond aku jadi nggak sabar nunggu waktunya abis Ren diamondmu ada banyak ya kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu dia butuh diobati Ren enak aja ini kan diamondku mah lagian aku juga nggak peduli sama adik astaga kamu bener-bener jahat banget sama adik ma adik udah nggak kuat lagi sabar ya nak ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik rusakin boneka adik oke yang penting dapet diamond cucuku nenek titip diamond ini sebentar ya nenek mau ke toilet iya nek baik cu aku bawa kabur aja diamondnya nenek akhirnya diamondku habis juga hah filia kamu bilang apa barusan bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis mau aja ditipu sekarang lo udah nggak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo selamat dibunuh iblis nafsu Ren Ren iya mah hari ini kamu absen sekolah aja ya kita mau pergi Ren, si Sil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya ayo paman eee si Ren Burk ini ikut iya dong Sil, kamu jangan bilang begitu dia kan sepupu kamu Ren cepat siap-siap ya nak iya pak hai Ren aku beliin es krim kesukaan kamu nih Marco Marco kamu kok dateng nggak bilang-bilang iya aku nggak sengaja lewat sini jadi mampir deh ih itu es krimnya buat aku aja si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga keselio Marco hah aneh banget cepet sembuh ya Ren jata bicara ku abis lagi yuk anak-anak kita berangkat eh lo duduk di bagasi ya gua nggak sudi satu kursi sama lo wah lumayan nih duit buat jajan gua ambil ah loh kok si Sil ambil dompet nenek hah Ren kok lo tiba-tiba ada di sini halo cucu-cucuku sayang hah kok dikasih ke aku sih nenek lihat si Ren mencuri uang nenek untung ada aku yang mergokin apa Ren kamu belajar mencuri dari mana dasar cucu tidak berguna Budi, Lina, lihat anak kalian Ren masih kecil sudah jadi maling Ren apa benar kamu mencuri udah Ren ngaku aja udah ketangkep bahasa juga kalau dia nggak mencuri dia pasti bisa jawab dong iya kan Nek Ren mama kecewa sama kamu kamu keterlaluan udah gede malah jadi maling nyesel mama udah lahirin kamu ya ampun Sisil tega banget sih fitnah aku cie kasian deh lo bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan Sisil sayang ayo makan iya tante aku lagi ngehibur Ren kasian dia kamu baik banget Sisil Ren diam kamu disitu papa akan memberi kamu hukuman rasain loh Ren aduh gimana caranya kasih tau semua orang kalau aku bukan pencuri wah hari ini aku bisa menambah atau mengurangi uang orang mah mama sakit iya nak tapi mama harus pergi kerja karena kita udah nggak punya uang buat makan nanti malam udah mama nggak usah kerja ya loh uang dari mana ini hai Novi halo Ren loh kamu kenapa sedih gitu aku pengen beliin domi di kantin tapi saldoku nol kasian banget saldomu nol Ren ini kamu yang ngirimin aku uang makasih ya hello hello liat deh aku abis beli ikatan rambut 10 juta keren kan orang miskin kayak kalian mana sanggup tiap hari kerjanya pamer sombong amat jadi orang loh uangku kok berkurang loh Fiska kamu sakit perut iya aku sakit mah nggak bisa beli makan tadi uang jajanku kukasih semua ke pengemis di jalan baik banget kamu nah Fiska coba liat dompetmu alhamdulillah aku bisa beli makan sekarang sisa umurku bodo amatlah mau mati sekarang juga aku nggak peduli orang aku nggak pengen hidup Ren kenapa lo ngomong kayak gitu sih mama sama papa udah cerai sejak aku kecil sekarang papa juga udah punya anak baru lagi dan mama juga udah nikah lagi kemarin buat apa aku hidup berapa sisa umur lo Ren 150 tahun Vin syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh biar lo dapet pahala Ren tau umur lo juga udah lebih banget kan iya dong eh itu kan si anak broken home gue denger-dengar ibunya udah nikah lagi kemarin iya cuy keluarganya berantakan banget kalau gue jadi dia mah gue udah bunuh diri kali ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? saya pak kalau gitu kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim umur mereka semua sisa sedikit? bisa pak terima kasih kak makasih kak Ren boleh bagi umur gak? umur gue sisa 2 hari gue masih harus jagohin adek gue boleh dong Ren bagi gue juga gue belum pengen mati gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue iya tenang aja sekarang umurku sisa 1 tahun lagi Ren jadi lo pohongin semua orang? shhh harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo lo gak boleh gitu kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu gak tau gimana rasanya jadi anak broken home Ren katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? iya sisa umurku banyak kok kalau gitu aku boleh minta gak Ren? aku harus jagain nenekku yang lagi sakit gak usah banyak-banyak 1 tahun aja Ren ehh 1 tahun ya? boleh kok ya ampun beneran Ren selamat menikmati